Hasil Pekan Keempat Liga Dua Musim 2022-2023 Hari ini Senin 19 September 2022 Berikut hasil Pekan Keempat Liga Dua Persikap Kabupaten Bandung Kalah 0-1 dari PSCS Cilacap Gol tunggal PSCS dicetap oleh Muhammad Irwan menit ke-32 Dan jadwal lanjutan hari ini Senin 19 September 2022 Jam 16.30 WIB Live Moji TV FCB KC City VS PSM Yogyakarta Berikut daftar kelasemen sementara dari grup barat PSMS Medan untuk sementara memimpin dengan koleksi 10 poin Disusul PSK Cecimahi 7 poin Paroy United berada di peringkat ke-3 dengan 6 poin Semen Padang di peringkat ke-4 dengan 5 poin Sriwijaya FC di peringkat ke-5 dengan 5 poin Berikut daftar kelasemen sementara dari grup tengah FCB KC City dengan 7 poin Persi Jep Jepara di peringkat ke-2 dengan 7 poin Persi Papati di peringkat ke-3 dengan 6 poin Persikap Kabupaten Bandung di peringkat ke-4 dengan 5 poin Persi Kategal di peringkat ke-5 dengan 5 poin Persi Kategal di peringkat ke-5 dengan 5 poin PSCS Silacat di peringkat ke-6 dengan 5 poin Klasemen sementara dari grup timur Persi Pura Jayapura 9 poin Peringkat 2 ada Deltras FC dengan 6 poin 3 Putra Delta Sidoarjo dengan 6 poin 4 Persipal Palu dengan 6 poin Persi Warwaropain di peringkat ke-5 dengan 5 poin Berikut daftar top skor sementara dan top asis sementara Liga 2 musim 2022-2023 Terima kasih telah menonton! Berikut daftar top asis sementara Liga 2 musim 2022-2023 Terima kasih.